Kali ini kita akan flashing ROM MIUI 9 Redmi 6A Cactus dengan chipset Mediatek Jadi bahan-bahannya jika ada di deskripsi silahkan di download ya Yang perlu diketahui adalah cara ini untuk UBL Masuk ke mode fastbootnya bisa dengan mematikan HP Dengan cara tekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan Setelah HPnya dalam keadaan OFF Jika sudah UBL bisa menggunakan ADP common fastboot tool Oke saya buka pertama device manager dan ADP fastboot common tool Disini ada beberapa menu ya Karena HP dalam posisinya lah kita lihat di baris ADP Kita klik ADP to fastboot Klik OK dan klik OK Ada notifikasi di layar HP kita klik OK aja Nah HP sudah masuk ke mode fastboot ya Di keterangan device manager Paling atas ada Android phone Android ADP interface Itu maksudnya mode fastboot ya Untuk mengecek serialnya Kita bisa lewat CMD Ini saya mau masuk ke fastboot EDL ya Mode EDL tidak bisa Jadi Saya akan lebih lanjut menggunakan CMD Oke ini tampilan Mi Flashnya Di bawahnya jangan lupa klik Klik ALP Kita inputkan ROMnya Kartus Global Image versi MIUI 9 Klik OK Lalu di sebelah kanannya ada tombol refresh dan flash Kita refresh dulu Nah itu muncul serial device Kita cocokkan dengan Minimal ADP fastboot dulu Perintahnya fastboot Devices Enter Oke kita bisa cocokkan dulu Kurutkan dari awal sampai akhir Jika sudah Yang ingin tahu Code name dari Redmi 6A Fastboot get var produk Dan keterangannya produk Kaktus Selanjutnya saya ingin cek Bootloadernya Sebenarnya saya sudah tahu ini bootloadernya sudah terbuka Di Perintah CMD ini saya lupa Perintahnya apa ya Fastboot om device strip info Sepertinya Ternyata gagal ya Nah saya lupa disini Saya close saja Oke Yang jelas ini Hp sudah di unlock bootloader Play usernya Selanjutnya kita tinggal flash saja Terus caranya bagaimana bang? Kalau mau unlock bootloader Redmi 6A Redmi 6A ini termasuk cepat ya Jadi Menurut user Tadinya ini Masih terkunci Masih terkunci Masih terkunci Buat loadernya Dia bikin email baru Lalu Didaftarkan Ya Hanya one click Menggunakan Unlock Unlock me One click langsung terbuka Jadi Untuk Seri-seri Jadul Mungkin Seperti itu Cepat Atau juga Mungkin dia menggunakan email Yang sudah pernah Dibunakan Untuk Unlock bootloader Di hp lain Di hp xiaomi lain Jadi Dia tarapkan Di Redmi 6A Oke Ini sudah selesai Saya Percepat Videonya Agar tidak Memakan Waktu Resultnya Sukses Flashdown Dari awal Sampai Akhir ini Memakan Waktu Sekitar 45 Metin Jadi Ditunggu Aja Masuk ke Welcome Screen Seperti biasa Kita set up Sampai Ke Setelan Tambahan K pada setelan tambahan kita bisa matikan semuanya ya klik next dan ini pilih tema langsung aja next next lagi membuat aplikasi ini lama juga pengaturan-pengaturan seperti ini sama di Xiaomi sebelumnya yang saya buat video oke sudah masuk ke tampilan menu kita masih mesti matikan jaringan dulu ya oke kecerahannya gitu saya atur dulu dan setelah itu masuk ke tentang ponsel ya kita hidupkan opsi pengembangnya klik sampai tujuh kali sampai ada tulisan sekarang ada seorang pengembang di setelan tambahan ini kita pilih opsi developer hidupkan diatas opsi pengembang dan yang di bawah terbagi usb-nya klik ok dan saya mau cari apa lagi ya optimisasi ya optimisasi MIUI itu dimatikan saja ini bisa di klik setelan tambahan lagi di paling bawah opsi developer dan paling bawah ada hidupkan optimisasi MIUI dimatikan saja oke sekian videonya jangan lupa dilengkapi ya sampai jumpa di video berikutnya bye